Intro Saudari-saudara terkasih Renungan hari ini diambil dari Injil Lukas Bab 7 ayat 11 sampai dengan ayat 17 Bacaan Injil hari ini mengisahkan kepada kita Tentang Yesus yang menunjukkan kuasa dan belas kasihnya Dengan membangkitkan anak janda Nain Kita melihat bahwa Yesus selalu menunjukkan belas kasih kepada setiap orang Terlebih kepada orang yang sedang bersusah hati Yang membutuhkan penghiburan Yesus selalu menunjukkan kuasanya kepada kita Bahwa ia selalu melaksanakan yang baik untuk umatnya Kehadiran Yesus selalu menjadi berkat Menjadi kebahagiaan Menjadi kegembiraan Bagi setiap orang Terlebih orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kasihnya Kematian si anak janda Nain ini Menjadi kehilangan yang luar biasa bagi si janda Dan memupuskan harapan hidupnya Tetapi Yesus hadir Dan memberikan harapan baru kepadanya Air mata dukacita diubah menjadi air mata sukacita Karena kehadiran Yesus Harapan si janda ini ditumbuhkan kembali Saudari-saudara terkasih Bagaimana dengan kita? Apakah kehadiran kita sebagai pengikut-pengikut Kristus Juga sudah menjadi perwujudan kasih Menjadi Harapan dan kebahagiaan Bagi setiap orang yang kita jumpai Tentu bukan dengan melakukan mucijat Menyembuhkan orang sakit Atau membangkitkan orang mati Namun paling tidak Kehadiran kita Menjadikan orang semakin merasakan Kasih Allah Di dalam kehidupannya Saudari-saudara terkasih Saya bertugas di wilayah Papua Barat Dan dalam perjumpaan Dengan umat di paroki yang saya layani Bukan hanya sekedar umat di paroki pusat Tetapi juga terlebih Dengan umat-umat di stasi Menjadi kebahagiaan tersendiri bagi saya Mengunjungi umat-umat stasi yang jauh Itu menjadi berkat Bagi umat yang merindukan pelayanan Mereka tidak bisa setiap minggu Merayakan Ekaristi Ada yang hanya satu bulan sekali Atau bahkan satu tahun Hanya beberapa kali melayani Ekaristi Tetapi kehadiran kami Perjalanan kami ke sana Kemudian menjadi kegembiraan bagi mereka Karena mereka boleh menyambut tubuh Kristus Karena mereka boleh merayakan Ekaristi Rasa lelah, capek dalam perjalanan Seringkali menjadi terbayar Karena umat bergembira mendapatkan pelayanan Umat bergembira karena kehadiran sang gembala Di tengah-tengah mereka Tentu Anda masing-masing bisa menemukan sarana Untuk semakin menjadi berkat kebahagiaan bagi orang lain Dan menjadi perwujudan kehadiran Allah Di dalam kehidupan Anda Mungkin Anda bisa berbuat baik Bisa menyapa orang dengan segala senyum dan keramahan Bisa memberikan atau melakukan kebaikan-kebaikan Bagi orang yang membutuhkan Anda Dalam kehidupan Anda bersama dengan orang lain Para saudari dan saudara yang terkasih Semoga seperti telah dan Yesus Kita boleh semakin menjadi berkat Menjadi kebahagiaan Dan menjadi perwujudan kasih Dan kehadiran Allah Di dalam kehidupan kita sehari-hari Berkat Tuhan selalu menyertai Anda Amin Terima kasih telah menonton